Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pony Tutorial Di video kali ini kita akan coba Cara cepat mengeblok data Di aplikasi Microsoft Excel Biasanya ketika kita ingin Mengblok suatu data di aplikasi Microsoft Excel, kita klik Datanya, kemudian kita tarik Nah kita pilih data mana aja Yang ingin kita blok Tapi cara ini biasanya mengalami Kendala gas ketika kita ingin Mengeblok banyak data Semisal kita ingin mengeblok Kolom warna rumah ini dari atas Sampai bawah, kalau menggunakan Cara tadi, klik kemudian tarik Itu memerlukan banyak Waktu, apalagi kalau Ini barisnya sampai Ratusan, bahkan sampai ribuan Nah untuk cara cepatnya Kalian hanya perlu taruh kursor kalian Di bagian atas ini Di bagian kolomnya Sampai berubah menjadi panah hitam Kemudian klik saja Otomatis nanti satu kolom Akan terblok semua sampai bawah Begitu juga ketika kalian ingin Mengeblok satu baris Kalian hanya perlu taruh kursornya Di bagian depan sendiri Nah kemudian, kalau sudah berubah Menjadi panah hitam Tinggal kalian klik saja Otomatis satu baris Juga akan terblok Cara ini juga kalian bisa gunakan Ketika kalian ingin mengeblok Banyak kolom Ataupun banyak baris Tinggal klik saja Kemudian tarik ke bawah Itu akan terblok banyak ya Tapi minusnya Ketika kalian menggunakan cara ini Sel kosongnya juga Akan iklu terblok Jadi bukan hanya Sampai ke ujung tabel saja Bukan hanya sel yang berisi data saja Yang terblok Tapi semuanya akan ikut terblok Nah kalau kalian ingin mengeblok Hanya isi tabelnya saja Maka kalian klik saja Di bagian awal saja Di bagian sel awalnya ya Kemudian tekan Ctrl, Shift, dan panah bawah Untuk mengeblok ke bawah Tuh nanti secara otomatis Dari atas sendiri nih Dari warna rumah Sampai ke sel yang paling bawah Yang ada di tabel ini ya Otomatis terblok Dan untuk di bagian sel kosongnya Tidak ikut terblok Begitu juga ketika kalian ingin Mengeblok satu baris Klik di bagian sel awal Tekan Ctrl, Shift, dan panah ke samping Nah otomatis akan terblok Nah otomatis akan terblok Dan di sini sel kosongnya juga Tidak ikutan terblok Kalian juga bisa mengeblok beberapa kolom Ataupun beberapa baris Caranya kalian bisa klik nih Di bagian sel yang ingin kalian blok Seperti tadi Ctrl, Shift bawah Kalau kalian ingin yang di sampingnya ikut terblok Maka tekan Shift Tahan Kemudian panah ke samping Tuh akan terblok Kalau kalian ingin semuanya sampai sini Sampai ujung Maka tekan Ctrl, Shift, dan samping Itu otomatis akan terblok Dan ini hanya datanya aja ya Sel kosongnya tidak ikut terblok Atau ketika kalian ingin mengeblok Dua kolom yang berbeda Ataupun dua baris yang berbeda ya Contoh nih warna rumah sama makanan Kalian klik saja Di bagian kolomnya Kemudian tekan Ctrl Dan tekan kolom mana yang ingin kalian blok juga Klik Nah kalau udah Coba kita copy di sampingnya Nah ini adalah hasilnya tuh Hanya warna rumah sama makanan aja Yang terblok Untuk bagian di barang yang dipilih Itu tidak ikut ke blok Karena kita bisa mengeblok Dua kolom yang terpisah Ataupun yang berbeda Simpelnya gini guys Saya berikan analogi Ataupun logika yang sederhana Fungsi kontrol di Microsoft Excel Ataupun dalam ini Blok ya Itu artinya done Sementara shift itu artinya sampai Coba kita contohkan Semisal kalian ingin mengeblok beberapa sel Ataupun beberapa baris ya Dalam ini sel Di aplikasi Microsoft Excel Maka kalian bisa menggunakan kontrol Klik yang pertama kolom mana yang ingin kalian blok Kemudian tekan kontrol tahan Nah disini kalian tinggal pilih aja Sel mana aja yang ingin kalian Blok ya guys Ataupun ingin kalian Beri tanda Tuh begini Kalian bisa delete Berikan warna Ataupun yang lainnya Nah kalau shift itu fungsinya sampai Semisal kita ingin mengeblok dari Jakarta sini Sampai ke Bandung yang bawah sini guys Maka klik di bagian Jakartanya Tekan shift Klik di bagian Bandung Artinya kita mengeblok dari Jakarta sampai ke Bandung Nah kesamping juga bisa Klik Tekan shift Klik lagi Atas bawah juga bisa guys Klik Sampai ke paling bawah Tekan shift Klik lagi Itu akan terblok Oke Itu adalah fungsi kontrol sama shift Dalam blok di aplikasi Microsoft Excel Di Word juga sama Nah yang terakhir Ketika kalian ingin mengeblok semua data Kalian bisa tekan Kontrol A Nah semua data yang kita miliki Otomatis akan terblok Kalau kalian memiliki banyak tabel Dan hanya ingin mengeblok ke satu tabel aja ya Tapi keseluruhan Kalian klik terlebih dahulu di bagian tabelnya Kemudian tekan kontrol A Otomatis satu tabel akan terblok Kalau tadi kan keseluruhan ya Kalau ini hanya satu tabel aja Oke jadi klik tabelnya terlebih dahulu Kontrol A A itu artinya all ya Singkatan Atau semua Oke guys itu aja Untuk video kali ini Ini sangat dasar kok di Microsoft Excel Tapi sangat penting juga Untuk dipelajari Like, comment, subscribe Jika video ini bermanfaat untuk kalian Jika tidak dislike aja Sampai bertemu di tutorial selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya